bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anak-anak semoga antum tetap sehat tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah amin ya robbal alamin pada pertemuan ini kita akan membahas pada bab iman kepada malaikat bagian satu pada materi ini kita akan memulai dengan suatu pertanyaan siapa sih malaikat itu tau kak antum siapa malaikat itu kalau kita sebagai seorang muslim pasti tau walaupun belum mengetahui lejudnya lalu nah malaikat adalah salah satu makhluk atau ciptaan Allah nah ciri khas dari malaikat malaikat itu diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah kalau kita sebagai manusia ya diciptakan dari saripati tanah 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 itu sendiri lalu disini Allah berfirman dalam surat al-anbiya ayat 19 dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang disisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih disebutkan dalam ayat ini bahwasannya mereka memiliki tidak memiliki rasa capek nah ini adalah salah satu sifat dari malaikat yang akan kita bahas pada slide selanjutnya nah intinya disini menunjukkan bahwasannya Allah itu juga menciptakan apapun yang ada di langit dan di bumi termasuk malaikat nah antum kalau kemarin sudah kita bahas pada iman kepada Allah nah itu membuktikan bahwasannya Allah menciptakan Allah juga mengatur nah disini Allah menciptakan malaikat untuk apa insyaustazah oke kita lihat nah sebelumnya pernahkah kalian melihat malaikat ya pasti belum pernah tidak akan pernah kita melihat ketika kita masih hidup di dunia lalu malaikat bisa dilihat di mana kita bisa melihat malaikat ya ketika kita tidak hidup di dunia lagi nah lalu apa hubungannya dengan iman kepada malaikat ya begini walaupun kita tidak bisa melihat wujud malaikat tapi kita wajib beriman kepada malaikat lalu apa maksudnya maksudnya adalah kita wajib percaya dan yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta oke lalu apa bedanya dengan Allah maha mengatur ya Allah maha mengatur disini Allah berganda segala sesuatu dan dimana ya ciptaan ciptaan Allah semuanya wajib taat kepada aturan Allah termasuk malaikat lalu disini malaikat mengatur urusan alam semesta ini pun karena izin dari Allah karena Allah yang mengutusnya ya begitu termasuk tugas-tugas malaikat yang banyak itu ya kalau kita paham tugas-tugas malaikat ketika belajar di SD ataupun di MI dulu semuanya ada ya jadi semua malaikat itu ada tugasnya termasuk menyembah Allah tugasnya jadi semua ciptaan Allah itu wajib untuk menyembah Allah tanpa terkecari termasuk jin iblis pun juga menyembah Allah lalu bagaimana dengan kita berarti kita harus berkaca harusnya kita lebih taat dibandingkan daripada jin daripada iblis ya harusnya karena memang kita adalah makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dari malaikat dibandingkan juga dengan jin ataupun iblis selanjutnya sifat dan perilaku malaikat yang pertama ya tadi sudah disebutkan bahwa malaikat itu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya ya patuh terus ya disuruh sujud ya sujud terus panjang hidupnya nah kalau kita bagi manusia gak bisa selanjutnya yang kedua malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah nah contoh ketik yang ada pada zamannya rasulullah yaitu ketika malaikat jibril datang kepada beliau menyamar seperti sahabat yang bernama jihya ulkalbi yang terkadang seperti sahabat dari arab bandui ya ini wujudnya laki-laki ya tapi bisakah wujud perempuan ya bisa kalau itu Allah bergendak selanjutnya yang ketiga malaikat tidak makan dan tidak minum malaikat tidak memiliki jenis kelamin malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah nah makanya tadi mambungnya di poin 5 dengan poin 1 malaikat itu gak pernah capek gitu ya gak pernah letih kenapa seperti itu ya oke di poin 7 karena malaikat itu bukan dimasuk pada perbedaannya perbedaan malaikat jin dan manusia karena malaikat gak punya lafsu kemudian yang keenam malaikat itu senang mencari dan mengelingi majelis zikir majelis zikir ini adalah majelis yang senantiasa mengingat Allah termasuk majelis-majelis ilmu ya maka para malaikat akan senantiasa mengelingi dan mendoakan para manusia yang ada di dalamnya terakhir malaikat berdoa bagi hamba yang menunggu yang duduk menunggu sholat berjamaah ya kita paham bahwasannya doa malaikat itu tidak pernah tertolak maka harusnya maksimalkan waktu atum ketika duduk menunggu sholat berjamaah untuk berdoa oke selanjutnya adalah perbedaan malaikat jin dan manusia yang pertama malaikat diciptakan dari cahaya sedangkan jin dari api manusia dari tanah yang kedua malaikat dan jin itu sama-sama makhluk goib sedangkan manusia itu makhluk yang kasat mata atau bisa dilihat kemudian poin ketiga malaikat itu senantiasa patuh yang gak pernah membanggang perintah Allah seumur hidup tadi Ustazah sebutkan disuruh sujud akan sujud terus kalau nanti disuruh untuk bertazbi kepada Allah seumur hidup ya akan bertazbi terus tidak akan pernah menentang perintah Allah poin ke kemudian kalau jin jin itu mirip dengan manusia karena sama-sama dipunyai nafsu kadang ada yang patuh kadang ada yang durhaka sedangkan yang keempat malaikat itu gak gak punya rasa lapar gak punya rasa haus sedangkan jin dan manusia punya rasa lapar dan haus sehingga mereka butuh mengenanya makan dan minum poin kelima kalau malaikat itu pikirannya jernih dan lurus karena gak punya nafsu sedangkan jin dan manusia itu pikirannya berubah-ubah kadang dia taat kadang dia gak taat sedangkan yang poin terakhir malaikat itu tidak punya nafsu ini poin pentingnya karena gak punya nafsu makanya manangkat itu gak makan gak minum gak tidur sedangkan jin dan manusia punya nafsu ini yang membuat mereka itu manusia dan jin ini merasakan makan dan merasakan lapar merasakan minum merasakan gantuk capek nah ini adalah sifat dari jin dan manusia masya Allah ya semua ada plus minusnya antara malaikat jin dan manusia kita bersyukur harusnya wajib bersyukur diciptakan sebagai manusia karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia begitu bahkan segi mulianya malaikat dan iblis saat di surga diperintahkan untuk menghormati manusia saat diciptakan yaitu nabi adam ketika masih di surga ya cukup sekian material ini semoga bermanfaat jika ada kurang nabihnya ustadzah mohon maaf bila taufiq berlidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wa marakatuh